Pembahasan kita kali ini terkait kloroquine yang merupakan drug repurposing dalam penanganan COVID-19. SARS-CoV-2 atau virus corona penyebab coronavirus disease 2019 atau COVID-19 telah menjelmah menjadi masalah kesehatan termutahir dengan level status ancaman tertinggi dan resmi ditetapkan sebagai penyakit dengan skala penyebaran gulobat atau pandemi. Salah satu faktor yang menyebabkan COVID-19 dengan cepat meraih level pandemi adalah belum ditemukannya obat untuk terapi yang efektif dalam penanganan COVID-19. Untuk penanganan COVID-19, tentu saja Sukar berharap ada kandidat obat yang benar-benar baru karena sejatinya fase penemuan dan pengembangan obat membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, strategi pengembangan obat diarahkan pada pendekatan drug repurposing. Melalui pendekatan ini, drug discovery tidak perlu lagi dimulai dari awal. Drug repurposing menggunakan obat yang telah memiliki lisensi dan isin edar untuk mengubati penyakit yang tidak sesuai dengan indikasi utamanya. Karena telah berlisensi, maka efek samping obat telah dipetakan. Hal ini berarti, uji klinik fase 1 tidak perlu lagi dilakukan. Dengan begitu, waktu yang dibutuhkan bisa lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan pun akan lebih minimal. Tentu saja tidak semua penyakit dapat diterapi dengan pendekatan drug repurposing, hanya obat yang memiliki keterkaitan mekanisme molekuler kuat yang akan dicobakan melalui pendekatan ini. Salah satu contoh obat yang digunakan dalam pendekatan drug repurposing yaitu chloroquine. Hasil penelitian yang dikasihkan di jurnal Cell Discovery menunjukkan bahwa chloroquine dan turunannya yaitu hidrochloroquine secara inviterum dapat menghambat infeksi SARS-CoV-2. Chloroquine merupakan obat untuk mencegah atau mengubati penyakit malaria yang disebabkan oleh parasit plasmedium. Ikanisme kerjanya yaitu menghambat pembentukan hemozoin dengan mengikat hem dan meletupi senyawa ferric or popovirin yang toksik terhadap sel parasit. Chloroquine dan hidroquine merupakan basa lemah yang dapat meningkatkan pH organil intrasel serta dapat mengganggu reseptor AC2. Hal ini menghambat perlekatan virus corona sebelum menembus memban sel ini. Selain itu, distribusi kejaringan tinggi utamanya di paru-paru. Walaupun hasil penelitian secara in vitro menunjukkan bahwa chloroquine dan hidroquine efektif menghambat infeksi SARS-CoV-2, tetapi jangan menggunakan obat ini secara bebas.